Kalau dari Kok Kapten Timnas Amin sendiri, program apa kiranya yang sudah dipikirkan untuk memperbaiki sistem hunian di Indonesia? Jadi, sekali lagi, Ibu Bapak mohon semuanya senantiasa mengingat dan nanti terus menagih janji kampanye kita adalah KPR untuk semua. Jadi, tapi lebih luasnya adalah perumahan yang layak untuk semua, dengan standar abad ke-21. Mungkin banyak orang punya hunian yang layak pakai standar tahun 80-an, tapi kan sekarang jamannya sudah berubah. Kita butuh internet, kita butuh listrik dengan daya lebih tinggi, kita sudah punya gaya hidup yang berbeda. Satu contoh atau dua contoh, pertama tadi yang sudah disinggung Prof. Zulfikar, perumnas harus dihidupkan kembali. Perumnas harus hidup dan dibikin sangat besar dan sangat maha kuasa, sehingga bisa masuk untuk membangun perumahan yang terjangkau dan efisien. Dari segi akses, perjalanan dan sebagainya. Kedua, boleh singkat saja Pak Tom. Apa, perbankan akan dikasih target. Baik, jadi target perbankan dan ada rumah hunian yang layak ya tadi. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana ya KPR untuk semua ini. Terima kasih kok Kapten Timnas Amin, Tom Lembong dan juga sosial kokotan NPU Singapur. Zulfikar Amel sudah berbagi informasi di Suara Rebuan kali ini. Terima kasih gue buat Suara Rebuan yang sudah hadir di sini teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk nonton Suara Rebuan setiap hari Rabu live jam 7 malam hanya di Metro TV. Saya Berwarisat pamit. Saya Maria Liziasi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sobat malam semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton.